Intro Satgas UMKM korban COVID-19 TI melakukan aksi penyegelan terhadap salah satu aset milik warga di dusun kelebengan Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul. Aksi ini mereka lakukan sebagai buntut kekecewaan atas tindakan pihak perbankan yang secara sepihak melakukan pelelangan terhadap aset yang menjadi agunan kreditur tanpa sepengetahuan pemilik aset. Aset senilai hampir 4 miliar rupiah seluas 700 meter ini diketahui telah berpindah tangan dengan hasil lelang senilai 700 juta rupiah. Pemilik aset yakni Rusli Effendi merupakan korban kredit macet dampak pandemi COVID-19. Sebelumnya, puluhan masa yang tergabung dalam UMKM DIY korban COVID-19 ini mengeruduk kantor BRI Cabang Bantul. Dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian, masa menggelar aksi di depan kantor untuk meminta pertanggung jawaban dan klarifikasi terkait kasus tersebut yang dinilai telah melakukan perampasan aset nasabah tanpa melewati prosedur yang berlaku. Ketidakpampuan membayar itu bukan karena itikat kurang baik ya dan bukan moral hasa tetapi karena kondisi darurat pada saat itu. Tetapi yang lebih mencengangan adalah ketika tanpa ada penyebab apapun baru peringatan satu pemberitahuan mau dilelang setelah putus komunikasi tahu-tahu aset dia itu sudah berpindah tangan kepada orang lain. Sehingga kami datang di sini melakukan klarifikasi, tetapi ternyata itikat baik kami ke BRI itu ditanggapi kurang baik. Dia mengatakan bahwa prosedur lelang sudah berjalan, pemberitahuan sudah disampaikan, sudah dilakukan rescheduling, restructuring, recondition, dan sebagainya. Tapi faktanya di lapangan tidak seperti itu. Sehingga saya, kami UMKM, komunitas sopunya tinggi, sangat menyesalkan sikap dari BRI Capang Bantul dan ke depan kita terus melakukan perlawanan baik secara hukum maupun secara non-hukum atau sosial. Kredit itu pada tahun 2014 itu harapan saya untuk membesarkan usaha. Pada akhirnya pada tahun 2019 itu kan ada Covid, di mana ada WPKM level 4 dan sebagainya itu kan usaha-usaha tidak boleh. Terus karena saya kesulitan untuk mengembalikan angsuran plus bunganya itu, saya mengajukan surat keberatan. Saya sampai ke SP2 itu. Terus saya mengirimkan surat keberatan. Ternyata tahu-tahu, dari surat keberatan itu tahu-tahu, ada orang datang ke rumah saya, bawa sertifikat, sudah beralih tangan. Usai menggelar aksi, perwakilan komunitas UMKMDI ini pun diterima oleh pihak perbankan dan ditemui langsung oleh pimpinan cabang BRI Bantul. Dalam pertemuan yang digelar tertutup tersebut, pihak bank menampik atas keluhan kreditur, pihak yang menegaskan bahwa segala tindakan pelelangan dan pengambilan aset agungan nasabah telah melalui prosedur yang berlaku. Bahwa dalam proses penyelesaian kredit, BRI telah melakukan langkah-langkah penyelesaian kredit termasuk dengan memberikan restrukturisasi kredit sesuai pertimbangan dan ketentuan yang berlaku. Bahwa terkait pelaksanaan lelang merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh BRI selaku kreditur dan pemegang hak tanggungan. Bahwa dalam setiap proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, kantor cabang BRI Bantul memastikan seluruh tahapan proses pelaksanaan lelang telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas hasil tersebut, komunitas UMKM korban COVID-19 ini mengaku kecewa akan sikap pihak bank yang dinilai tidak berpihak kepada pelaku UMKM. Pihaknya berencana akan menempuh jalur hukum guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Usai menggelar aksi, masa secara tertib membubarkan diri. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, AdiTV